Intro Berdasarkan data yang dihimpun dari Komisi Penanggulangan AIDS Tanjung Pinang terjadi penurunan kasus HIV dan AIDS di kota Tanjung Pinang Pada tahun 2017, sebanyak 128 orang mengidap HIV, 71 orang mengidap AIDS, dan 33 orang meninggal Dan pada tahun 2018 sampai bulan Maret, terdapat 25 orang yang mengidap HIV, 11 orang mengidap AIDS, dan 3 orang meninggal Untuk 2018 ini ada 1 orang 1 orang yang meninggal? Nggak, 1 orang yang terdeteksi Ini balita itu ya Itu kita secara medis sudah ditangani Kemudian untuk 5 sampai 14 tahun, karena data di tahun 2018 ini belum lengkap Sampai bulan Maret kita coba melihat dari beberapa puskesmas, kita mengumpulkan data-data Itu memang masih rang usia produktif 25 sampai 49 tahun Untuk saat ini ada 2 kasus yang ia tangani, yaitu kasus resiko tinggi dan resiko rendah Dari Tanjung Pinang ke Pulauan Riau, Mohd Holul melaporkan Terima kasih telah menonton!